Intro 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 Halo Aku mau nyobain Nikoba Iskandar Di Pangkapina Ini rame banget ya Jadi tiap malam Minggu Jadi selalu rame di kunjungi Ini pengunjungnya rame banget Kita coba Gimana enaknya Nikoba itu Oke Masuk Misi Bang mie nya satu ya Nah Sedulung mie nya Dihidangkan Es jerukunci ada? Es jerukunci Jadi Adanya apa? Oh oke Kalo tadi kan udah nyobain Otak-otak asli Nah sekarang kita nyobain Mie koba Thank you Jadi ini namanya mie koba Jadi mie yang dibuat Terus kuatnya dengan kuat Engkau Jadi rasanya Ini saya belum tambah Bawah atau jeruknya Jadi saya cobain dulu I have to try Oke Oke So Setiap kali ke Bangka Kita selalu pesen ini Jadi kalo kalian ke Bangka Khususnya ke tempatan Kopina Don't forget Datang ke Mie Koba Iskandar Karena ini beda banget Dengan mie yang ada di Jakarta Mungkin Atau di Apa-apa lain Terus Terus Ini jerukunci Untuk memberi efek rasa asem Dan segeru Kita ditambahin kecap Kemudian Rasanya kecap nangis Walaupun rasanya sebenernya sudah manis ya Kalo pengen tambah keluar rebus Sudah bisa Tapi biasanya saya original Tidak 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 don't forget ya kalau lagi ke bangka untuk mencoba mie koba iskandar yes sudah selesai kita mau kuliner tempat lain lagi bang sudah jadi berapa? enggak Rp18.000 Rp18.000 sebentar terima kasih terima kasih terima kasih aku mau ngopi di salah satu warung kopi atau kopi tiam yang terkenal di pangkal binang namanya king kong kopi tiam ya jadi ini suasana di king kong kopi tiam di jalan jenderal sudirman ini kayaknya masih awal dan masih ada beberapa teman yang nongkrong disini jadi disini katanya tempat nongkrong anak-anak muda pangkal binang yang ingin kopi kalau misalnya ada pertandingan sepet bola juga pada nongkrong dan letaknya strategis dihub antara jalan sudirman terus pinggirnya ini jalan apa? sorry ceng terpenting posisinya ada dihub aja atau mungkin pas pesut pecek online pilih aja king kong kopi tiam jenderal sudirman aku pesen kopi susu kopi susu biar gak terlalu strong minum kopinya kemudian ada ropang roti panggang kalau disini disingkan ropang oke sekarang mau ke warung kopi yang favorit setiap datang ke panggang bintang aku selalu ke warung kopi akem warung kopinya sederhana aja tapi enak ini jalan jenderal sudirman jadi tidak terlalu rame kayak di jakarta terus mostly banyak roko-roko gitu itu gak macet pastinya kalau buat apa ya jalan-jalan panggang bintang oke banyak pantai di sekitar tidak jauh dari kota panggang bintang terus makanannya juga enak-enak dan ya yang pasti itulah kemana-mana deket gak harus macet terus gak harus buang waktu banyak bukan jadi dalam waktu satu hari sebenarnya kita bisa dapat banyak objek wisata oke ini ada sang pisang juga punya mas kaisang pangarm terus disini juga kalau di jalan setirman itu itu mpempe ini toko mpempe terus ada oleh-oleh nah ini oleh-oleh khas bangka itu biasanya getas terus itu perupuk-perupuk yang dari ikan gitu kan kayak amplang ya kalau masalah nah ini toko oleh-olehnya seperti ini jadi hati-hati dari laut dijadikan perupuk akhirnya bentar lagi mau nyampe ke warung kopi yang selalu saya datami setiap ini warung kopi akew sederhana aja sih tepannya untuk si rame ora kopi susu satu iya iya satu iya satu yes i'm in akew warung kopi ini biasanya banyak kuenya cuman ke siangnya gua pilih gua pilih nastar dan apa ini terserah telur setengah matang boleh? ya, setengah matang ya ini topi susunya tadi ditambahkan telur setengah matang ini enak pahit-pahit, kita kasih susu manis ini kue nasi kue nasi kue nasi nangin biasa ini naik yang topi sudah lama ya Aduh, nak. Oke. Jadi yang datang tuh banyak-banyak kalangan kuliah. Berlanjir sosianya. Di depan ada juga, di tempat nonton. Di depan ada juga. Terus, terus terimal walau. Biar buat, Coffee dulu. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton